Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ivan di My Tech Audio 3-bit Stonebox Micro generasi pertama masih menjadi tiny speaker favorit saya bahkan hingga saat ini Kombinasi antara ukuran mungil disertai dengan power yang cukup besar untuk ukurannya Lalu kedalaman bass yang oke banget Dikombine dengan audio yang sangat warm dan inofensif Sopan banget masuk ke telinga Masih menjadi daya tarik tersendiri dari speaker mungil satu ini Nah sekarang, setelah 2 tahun berlalu sejak micro pertama dirilis Kita kedatangan penerusnya Sang micro generasi kedua Sang micro generasi kedua guys Dan di video ini saya akan bahas apakah micro generasi kedua ini layak gak sih Buat dijadikan upgrade dari micro generasi pertama FYI, sekarang micro 2 ini bisa mulai kalian temuin di beberapa seller di Indo Tapi rata-rata masih pakai sistem pre-order ya guys Belum nemu yang ready stock Saya sendiri beli micro 2 ini dari Amazon luar negeri teman-teman Yang kalau dirupiahin, saya totalnya cuma bayar sekitar Rp900.000 Sudah include shipping, bea cukai, dan lain sebagainya Which is ini lebih murah daripada harga yang harus saya bayar untuk micro 1 ketika saya beli beberapa waktu yang lalu Dari seller Indo, ini saya beli di harga Rp9.70.000 kalau gak salah waktu itu Tapi harusnya ya, kalau nanti dijual di Indo, micro 2 ini sama aja kok harganya dengan micro 1 Pasti di kisaran Rp950.000 sampai Rp1.1 jutaan lah Dan micro 2 sudah saya pakai selama kurang lebih 1-2 minggu terakhir Dan datang dengan desain box dan kelengkapan yang nyaris persis sama seperti pendahulunya Dan disini, kabel charging yang kita dapetin bukan USB-C ke USB-A Tapi USB-C ke USB-C, udah lebih modern Dan jangan khawatir, kalau kalian seperti saya, gak punya kepala charger yang inputnya USB-C Kalian masih bisa pakai kabel charger USB-C ke USB-A yang harusnya kalian sudah punya ya Udah pada move on dari micro USB kan disini guys Kalau gitu sekarang, kita langsung ke reviewnya Cus! Oke teman-teman, secara fisik micro 2 ini sebenarnya masih sekitar 90% mirip kok sama pendahulunya Masih pakai material fabric, masih pakai silikon di bagian belakangnya Perbedaan yang paling terlihat ya mungkin ada di varian warnanya Yang mana di micro 2 ini, saya baru nemu satu warna aja sejauh ini Beda lain ada di logo dan pertombolannya Yang sekarang jadi lebih gede, lebih narsis Tapi tentunya masih belum senarsis speaker-speaker JBL terbaru ya Desainnya lebih kece atau enggak, balik soal selera aja Saya sih jujur, masih lebih suka desainnya micro 1 somehow Lebih kelihatan simple dan elegan aja menurut saya sekilas Secara ukuran pun, micro 2 ini agak lebih tebal dan juga agak lebih berat daripada pendahulunya Mungkin disini karena micro 2 punya baterai dan juga driver dengan watt lebih gede daripada micro 1 Micro 2 10W, micro 1 9W Dan juga ketahanan baterainya diklaim naik, improve dari micro 1 Kalau micro 1 8 jam, micro 2 12 jam sekarang Sedangkan di pemakaian saya secara real, saya tes secara real disini di volume 50% Micro 2 juga improve dari micro 1 Cukup signifikan, micro 1 dulu cuma bertahan di angka 11 jam Dan sekarang micro 2 bisa bertahan selama 18 jam 24 menit Jadi improve-nya sekitar 70% disini Wow, dan catatan juga volume 50% di micro 2 masih lebih kenceng daripada volume 50% di micro 1 Wow, ini improvement yang oke banget Perbedaan lainnya ada di pattern desain micro 2 yang sekarang serba heksagonal segi 6 Mulai dari pori-pori dibalik speaker, kaki speaker, indikator LED, tombol bluetooth, dan tombol power Semuanya serba heksagonal Secara fungsional tapi semuanya masih sama seperti pendahulunya Dan sama-sama nggak dilengkapi dengan jack 3,5mm sayangnya Anyway, semua tombol nyaman banget buat ditekan-tekan dan cukup responsif Hanya aja ada sedikit komplain minor dalam urusan kestabilan kaki-kakinya Untuk menopang kedua speaker ini ketika dipakai untuk nguter musik Di lagu-lagu yang bassnya cukup intens di volume 50% ke atas Micro 2 rentan banget buat gerak-gerak sendiri Sedangkan micro 1 lebih solid, lebih stabil disini Micro 2 dan micro 1 juga sama-sama sudah IP67 rating IP67 Tahan debu dan tahan ditenggelemin di air sampai kedalaman 1 meter Ketika saya tes, micro 2 fine-fine aja Tapi seperti micro 1, micro 2 ini tidak mengapung guys Jadi hati-hati kalau kalian bawa speaker ini ke perairan yang dalam Yang cukup disayangkan juga port USB-nya disini masih dibiarin terbuka tanpa ada penutup So pasti kalau udah kena cipratan air, kalian harus tungguin sampai portnya ini kering dulu Barulah aman untuk di-charge Dan ini bakal rentan cepat ditembuhin sama jamur atau lumut-lumut tipis gitu Dalam pemakaian jangka panjangnya nanti Karena bakal sering terekspos ke udara luar Dan untuk pemakaian outdoor juga bakal sering terekspos ke matahari Untuk bluetooth-nya sendiri sudah pakai versi 5.3 Dan di tempat terbuka saya bisa berjalan membawa speaker ini menjauhi HP saya Hingga jarak 43 meter teman-teman Dan sama seperti micro generasi 1 Micro 2 ini bisa kalian koneksikan ke 2 perangkat di saat yang bersamaan Dan kalau kalian mau berpindah perangkat dari perangkat pertama ke perangkat kedua Kalian harus pause terlebih dahulu media di perangkat yang pertama Baru kalian nge-play media di perangkat yang kedua Jadi untuk hal ini saya rasa masih seperti micro 1 Belum ada improvement lebih jauh Jadi belum bisa berpindah nge-pause otomatis gitu Lalu ketika saya pakai buat nonton YouTube atau Netflix Aman-aman aja menurut saya dari delay Baik di HP Android saya dan di iPad saya Lalu yang upgrade juga disini adalah micro 2 sudah disupport sama app-nya 3-bit Finally, di app-nya ini terutama kita bisa atur equalizer Sesuai selera kita Karena disini juga disediakan multi-band EQ Tapi kalau saya pribadi sih Saya biarin aja di default settingnya Udah cukup oke kok Tapi agak anehnya disini Frekuensi band EQ di default settingnya teman-teman Kalau kalian amatin Agak berbeda dengan frekuensi band EQ Yang bisa kita ubah-ubah di bagian customize-nya Sedangkan selain untuk atur equalizer Aplikasinya disini bisa dipakai buat firmware update Dan atur selang waktu Buat mati otomatis Kalau pas speakernya lagi tidak dipakai Buat kalian yang suka mode TWS Kata buku panduan Micro 2 bisa di pairingkan dengan sesama micro 2 Untuk mainin musik secara sistem stereo Ataupun party mode Alias memainkan musik secara bersamaan Secara sinkron Tapi surprise Ternyata ketika saya coba pairkan micro 2 ini Dengan micro 1 Bisa loh Baik di mode party mode Atau bahkan di mode stereo Hanya aja untuk mode TWS Seperti yang pernah saya bilang Di video reviewnya Eagle Terra Trim ini Saya nggak rekomenin kalian Untuk TWS-in 2 speaker yang tidak identik Contohnya micro 2 dengan micro 1 ini Karena secara power udah agak berbeda Sound karakternya pun juga berbeda Sehingga kalau di TWS-in bakal berasa timpang Di pengalaman saya Micro 2 selalu agak lebih kenceng Daripada micro 1 ketika di TWS-in Tapi well Untuk pairing dengan mode party Party mode Dari micro 1 ke micro 2 Masih bisa saya rekomenin Dan bisa berfungsi dengan normal Pengaturan volumenya juga jadi satu aja disini Nice Terakhir sebelum ke call test Untuk speaker sekecil ini Kita nggak perlu concern terhadap kodec ya Disini kodecnya baru support SBC aja Sama halnya dengan berbagai speaker JBL di luar sana Dan juga micro 2 sudah dilengkapi dengan microphone Untuk call atau bahkan untuk voice assistant ya Untuk kualitas microphone-nya sendiri ketika dipakai sebagai speakerphone Kita dengerin call sample berikut ini Yuk Tes 1, 2, 3 Tes 1, 2, 3 Ini adalah call sample ketika saya melakukan call Menggunakan microphone yang ada di iPad saya teman-teman Sekarang kita akan berpindah dulu ke 3-bit stonebox micro generasi pertama Baru nanti ke micro 2 Buat dibandingin kualitas call-nya Yuk Oke Tes 1, 2, 3 Tes 1, 2, 3 Ini adalah call sample ketika saya melakukan call Menggunakan microphone yang ada di 3-bit micro generasi pertama Sekarang kita coba berpindah ke micro 2 ya Dan kita lihat apakah ada improvement dalam hal microphone-nya Yuk Oke Tes 1, 2, 3 Tes 1, 2, 3 Ini adalah call sample ketika saya melakukan call Menggunakan microphone yang ada di 3-bit stonebox micro 2 teman-teman Bagaimana menurut kalian? Apakah ada improvement peningkatan dalam hal microphone-nya di sini? Kalau gitu sekarang kita kembali ke video review Yuk Terima kasih telah menonton! 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 Lalu sekarang kita ke audionya Menurut saya secara subjektif Micro 2 ini terdengar punya audio yang lebih clean Dengan clarity yang lebih improve, lebih oke Tapi nggak sampai yang terlalu bright sampai nusuk gitu Pas aja menurut saya Kalau dipakai buat dengerin musik secara normal Tapi kalau buat nemenin kerja Agak beda cerita Nanti kita akan bahas Itu masih nanti Sekarang kita bahas dulu satu-satu teman-teman Dari bass, mid treble, perbandingan generasi 2 dengan generasi 1 Untuk respons bassnya Menurut saya diantara 2 speaker ini Masih mirip-mirip Mungkin Micro 2 bassnya agak lebih powerful Tapi overall kedua speaker ini Saya rasa masih se-level dalam hal bass Dan reminder Untuk ukuran tiny speaker Baik Micro 1 maupun Micro 2 Bisa mencapai bass yang dalam banget Buat ukurannya Lebih dalam daripada Sony XB12, XB13 Dan JBL Clip Series Hanya aja buat orang-orang atau telinga-telinga Yang ketagihan sama bass bawah Kalian bakal lebih mudah buat dengerin bass bawah Persepsi bass bawah itu tadi Di Micro 1 daripada Micro 2 Karena Micro 1 lebih warm soundnya Micro 2 lebih bright daripada Micro 1 Tapi di sisi lainnya Micro 2 punya presentasi bass yang lebih lincah Bisa dibilang lebih kesit Dan overall agak lebih bersih juga menurut saya Sehingga buat lagu-lagu yang temponya cepat Seperti metal, rock Yang banyak main bass drum double pedal gitu Presentasi bass di Micro 2 bakal terdengar lebih rapi Dan di Micro 1 bassnya lebih keteteran Oke sedangkan untuk urusan mid Mid range di Micro 2 jelas lebih detail Tekstur vokal lebih keluar Tapi juga dengan timbre vokal Dan ketebalan vokal yang masih terjaga disini Gak sampai tipis atau kering banget gitu No, at least menurut telinga saya Pas menurut saya Jadi secara mid range-nya pun Ini improvement dalam hal clarity Daripada Micro 1 Frekuensi tinggi alias treble pun Juga jelas lebih keluar Dan agak lebih punya attack Lebih punya zizzle gitu Di Micro 2 Di sisi lain Stormbox Micro generasi pertama Punya treble yang lebih smooth Tapi juga agak lebih tenggelam temen-temen Yang di satu sisi tentu bakal cocok buat orang-orang Yang telinganya gampang banget Dibikin gatal sama suara treble Atau bahkan buat orang-orang yang sangat anti-treble Tapi di lagu-lagu yang kompleks Dengan banyak instrumen Dan tempo cepat Saya rasa pemisahan instrumen dan vokal di Micro 2 ini Lebih berasa daripada Micro 1 Dimana di Micro 1 ini terdengar kayak lebih mesh Tercampur aduk gitu Sedangkan di Micro 2 Tiap instrumen bisa lebih stand out disini Ya sekali lagi Ini juga karena pengaruh tuningan ya Micro 2 dibuat lebih bright disini Nah setelah kita bahas semua aspek itu tadi Kalau disimpulin Apakah Micro 2 ini upgrade dari generasi pertama? Yes Kalau di pemakaian outdoor misalkan Butuh audio dengan mid dan treble yang lebih maju Lebih keluar Supaya gak tenggelam sama suara sekitar yang cukup rame gitu ya Yes Micro 2 ini upgrade Atau Di case dimana ketika kalian bener-bener ingin dengerin musik Kalian injar clarity yang lebih oke Dan buat kalian yang merasa output audionya generasi pertama ini terlalu warm dan terlalu madi gitu ya Mungkin Maka yes Generasi kedua ini juga upgrade dari generasi yang pertama Gak perlu diraguin teman-teman Tapi teman-teman Buat saya pribadi Dan skenario penggunaan saya Sayangnya saya rasa Micro 2 ini lebih ke arah Agak downgrade Bila dibandingkan Micro 1 Tunggu Saya jelasin dulu Sampai saat ini Tribu Stormbox Micro ini adalah tiny speaker yang biasa saya pakai di kondisi indoor Dan buat nemenin saya kerja Dan jujur Karena karakternya yang cukup mirip sama anchor motion plus tanpa di EQ Jadi ke arah warm gitu ya Inofensif Sopan banget di telinga Stormbox Micro ini Yang generasi pertama adalah tiny speaker Yang biasa saya bawa ke kantor Untuk nemenin saya kerja di kantor Ya kalau motion plus ini lebih ke dalam rumah ya Di kediaman saya Tapi Micro 1 Setia banget saya bawa ke kantor Beberapa bulan ini Kenapa? Karena tipe audionya yang sangat Late back Yang stay di tempat gitu ya Ketika saya pakai buat muter musik Instrumental atau lofi beats gitu Di meja saya Saya nggak akan mengganggu meja lainnya teman-teman Saya nggak akan mengganggu teman-teman saya Karena disini audionya bener-bener Stay di tempat Sopan banget Nggak tumpah kemana-mana Beda kalau dengan speaker yang Tipe Bright ya Seperti EGL Active 2 Pro gitu misalkan Atau LG XBOOM PL5 gitu Ini saya punya speaker-nya disini Itu tipe yang Bright Dan kalau saya pakai di kantor saya Saya bisa kena omel sama meja-meja sebelah Jadi disini kalian tahu ya Background atau latar belakang dari pandangan saya Kenapa saya suka banget sama Micro 1 ini Tapi Micro Generasi 2 ini Udah saya coba bawa ke kantor Dan saya pakai buat nemenin kerja Cukup 2 hari aja Dan I give up Saya nyerah Saya langsung balik lagi pakai Micro Generasi pertama Karena treble dan clarity di Micro 2 ini Udah agak terlalu menonjol Buat standar saya nemenin kerja teman-teman Sehingga seringkali ngebikin saya Nggak bisa bener-bener fokus di kerjaan saya Dan oke bisa juga ini karena psychoakustik ya Saya terbiasa sama audionya Micro 1 Sehingga saya mungkin butuh waktu lebih lagi Untuk adaptasi dengan Micro 2 ini Nah kalau ada dari kalian yang pakai Micro 1 Untuk nemenin kerja doang Dan berpikir untuk upgrade ke Micro 2 Mending kalian pertimbangin ulang dulu Lalu kondisi lain Dimana saya merasa Micro 1 lebih cocok daripada Micro 2 Adalah di case dimana Kalau misalkan nih Kalian yang biasa pakai 3-bit Micro ini Buat nemenin jalan-jalan pakai ransel gitu Dan diiketin di strap atau cangglongan ransel kalian gitu Dan posisi speakernya dekat dengan telinga kalian Ya misalkan di daerah dada atas Atau bahu kalian gitu Di kondisi ini Yang generasi kedua bakal terdengar lebih berisik Daripada generasi yang pertama Not in a good way Nggak sesmooth yang generasi pertama Ya jadi ini soal selera dan pemakaian teman-teman Beda karakter memang Micro 1 audionya bener-bener laid back Stay di tempat Sedangkan Micro 2 vokalnya agak lebih maju Treble lebih keluar Clarity lebih dapet Tapi juga nggak sesmooth Micro 1 Semua tergantung pemakaian kalian Dan tapi tetep aja Kalau buat harga yang ditawarin saat ini Yang mana nggak berbeda dengan harganya 3-bit Micro 1 Stormbox Micro 2 ini Masih masuk dalam rekomendasi Tiny speaker favorit MyTech Audio saat ini Udah powerful Clean audio Bass yang cukup dalam Dan semuanya itu dikombinasikan Dalam satu paket yang cukup mungil Cukup compact disini So Micro 2 Solid recommendation Seperti halnya Micro generasi pertama Oke teman-teman Kira-kira itu dulu aja Yang bisa saya sampaikan di video kali ini Semoga bisa bantu jadi pertimbangan Buat kalian yang memang saat ini Sudah ancang-ancang untuk membeli Micro 2 ini Sampai jumpa di video berikutnya See you guys Take care dan stay safe semuanya Bye Sub indo by broth3rmax